Waktu pertama ke sana, terus melihat suasana di sana kayak gimana? Senang karena, oh ini yang dibilang Jawa, ini Jakarta, ini Makassar, karena saya belum pernah ke sana Jadi selama ini cuma tinggal di Papua, saya belum pernah terkeluar dari Papua Berarti ada kebanggaan tersendiri Memang ada beberapa kampus yang mengikuti, mengakses program pertukaran mahasiswa merdeka Namun yang berangkat, yang berangkat luring, yang mahasiswanya berangkat betulan Terus datang kebetulan Uni Muda ini memberangkatkan ke 41 kampus yang ada di Jawa Dan datang dari 33 kampus, itu di Uni Muda Ivina, kamu memang asli Papua, Kak? Saya bilang, iya asli Papua, kok kamu kulitnya putih? Itu yang sering dipertanyakan Halo kawan muda, welcome to Talkshow Seru Asik dan inspiratif, apalagi kalau bukan bisik muda Nah kawan muda, dibincang asik kali ini tentunya saya tidak sendirian Karena saya ditemani oleh Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Dr. Rusta Maji, MSI Dan tentunya dibincang asik kali ini, saya dengan Pak Rektor tidak sendirian juga nih Saya ditemani oleh salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Dari Prodi Bahasa Inggris, Kakak Vina Faidan Halo Kak, Hai Pasti kalau muda udah pada penasaran nih, apa yang akan kita berbincang dengan Pak Rektor Setelah kakak Pak Igiban dari Prodi Bahasa Inggris So langsung saja kita berbincang dengan mereka berdua Nah Kak, dengar-dengar nih Kakak dari Surakarta Kira-kira Kakak kesana tuh dalam rangka apa sih Kak? Iya, saya dari Surakarta Saya kesana itu mengikuti program kampus merdeka Yang namanya program PMMDN Pertukarang Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri Dalam Negeri Nah Kakak di Surakarta tuh kampusnya namanya kampus apa? Kampusnya Universitas Muhammadiyah Surakarta Berarti tidak biar jauh nih dengan kampus ini karena sama-sama Muhammadiyah Iya Nah yang bikin saya penasaran tuh Kakak disana itu Pas Kakak tiba, Kakak dijemputnya seperti apa gitu Kakak cuma ceritakan gitu dari awal Kakak tiba disana Terus perjalanan sampai disana Apa yang Kakak rasakan pas baru pertama kali itu naik di tol atau apa sih Pokoknya Kakak ceritanya saya penasaran sekali Pas saya berangkat dari Sorong Di tiket saya itu Saya pikirnya cuma transit di Jakarta Ternyata di Makassar dan Jakarta Di Makassar juga Jadi saya transit di Makassar sama Jakarta langsung tiba di Solo Dan disana Teman-teman saya semua sudah samui ke muka Karena saya dari Papua karena jauh Jadi saya yang terakhir Tapi saya dijemput Dijemput sama mentor, sama dosen dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Kira-kira pas sampai di bandara tuh ada rasa panik gak sih pas disana Pas disana saya panik Karena saya sendiri yang di bandara Teman-teman saya sudah di penginapan semua Saya sendiri yang masih ada di bandara Tapi saya selalu menghubungi dosen Untung handphonenya aktif Kira-kira sambutannya tuh ramah gak sih orang-orang disana Ramah Ramah sekali, terbantu sekali ya Iya, terbantu Jadi kita dibilang Misalnya kalau kalian ada kendala apa Nanti bilang aja kayak Nanti bilang saja kayak kami Nanti kami bantu Kami siap bantu Jadi kayak gak merasa Oh saya orang Papua Saya sendiri Paling kan mereka tidak bantu saya gitu Ternyata tidak begitu ya Terpatakan sekali nih Waktu pertama kesana Terus ngeliat suasana disana Kayak gimana? Senang Karena Oh ini Ini yang dibilang Jawa Ini Jakarta Ini Makassar Karena saya belum pernah kesana Jadi selama ini cuma tinggal di Papua Saya tapi belum pernah untuk keluar dari Papua Iya Wah Berarti ada kebanggaan tersendiri Iya Ya Vina Sangat bangga Iya Pak Ini yang penting ini Jadi Pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri Yang Vina ikuti kan program ini Ini salah satu Bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga Iya Pak Memang ada beberapa kampus yang mengikuti ya Mengakses program pertukaran mahasiswa merdeka Namun yang berangkat Yang berangkat luring Yang mahasiswanya berangkat betulan Terus datang kebetulan Uni Muda ini Memberangkatkan ke 41 kampus yang ada di Jawa Dan datang dari 33 kampus Itu di Uni Muda Jadi bagaimana kesan ini Nah kalau Vina di kampus lain Berarti Vina gak berangkat Mungkin dari saja ini Iya Pak Jadi kesannya bagaimana dengan Uni Muda ini Kesannya sangat menyenangkan Sangat bagus Iya Sangat memperhatikan kami Dan pertama saya mau berangkat Memang saya tidak ada uang Tapi saya disuruh datang ke kampus Untuk bawa uang 525 ribu untuk urus PCR Jadi saya sangat bangga Karena saya diperhatikan Bukan antigen Antigen PCR Karena saya berangkat ke Luar Papua Waktu itu belum ada kebijakan antigen ya Iya belum ada Masih PCR Jadi Vina Tadinya kan Vina nyata putar di Raja Ampat saja ya Iya Pak Sekarang sudah Lihat Makassar Sudah lihat Jakarta Bahkan lihat Solo ya Jadi Vina langsung Punya pikiran ini terbuka atau tidak Terbuka Pak Rupanya Indonesia itu Luas Luas ya Indonesia itu rupanya di Makassar juga Indonesia Jakarta Indonesia Solo juga Indonesia Orangnya semua menerima kita Yang dari Papua Nah jadi Vina punya ini Kesan bagaimana dengan penerimaan mereka Ya bagaimana Ya awalnya itu saya Sebenarnya saya malu Dan malu bertanya Tapi karena saya sendiri Ya saya harus bertanya Saya harus berani Dan Saya Saya pas di sana Kita Lagi ikut Saya disuruh perwakilan untuk Kegiatan BKM Ya saya ikut Dan saya selalu dipertanyakan Saya selalu diberi pertanyaan Jadi saya jawab Ya 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 Ini kebetulan Vina ini Rosi Vina ini Adalah Mahasiswa program study Pendidikan Bahasa Inggris Ya Pak Ini tidak lama lagi Nanti ada Pendaftaran Isma Isma Nah Isma ini Nanti selama 6 bulan Itu di luar negeri Ada yang Amerika Ada yang Inggris Ada yang Jadi pertukaran mahasiswa Luar negeri Luar negeri Vina ini harus siap-siap Ya Siap-siap Untuk Nanti bisa mengakses Bisa mendaftar Baik Pak Selama 6 bulan Ya Dan ini Disiapkan dana Dari pemerintah Luar biasa besarnya Sekitar sampai 400-500 juta Untuk per orang Jadi luar biasa Fasilitasnya Jadi nanti siap-siap Terus Vina sudah senang Ya Dengan pertukaran mahasiswa Dalam negeri ini Senang Rosi Berarti kan Vina harus Bagi-bagi ya Kepada yang lain Harus bagi-bagi Ke adik-adiknya Ke teman-temannya Pastikan bukan anak Papua sendiri Anak-anak Yang ada di Raja Ampa Terus Yang ada di tempat lain Nah Coba Apa yang Vina mau sampaikan ini Karena kampus ini Mendukung Iya Pak Pendukung MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Iya Pak Saya sudah Mulai dari berangkat Sampai balik Saya sudah selalu posting Posting foto Dan saya mengajak Teman-teman Begitu Untuk daftar juga Ini luar biasa ini Ya Jadi ada kampus Ada kampus Mengajar Ada pejuang muda Ada studi independen Ada pertukaran mahasiswa merdeka Ada banyak sekali program-program MBKM Yang memberikan peluang sampai tiga semester di luar Di luar program studinya Ya Dan nanti catat ini nanti bisa diakses itu Isminya nih Karena kebetulan bahasa Inggris tentu kompetensinya Bisa Rosy juga bisa belajar Nanti bisa Siapa Berangkat juga itu Ke luar negeri Amerika Ke Inggris Mau sekali gak Pak Bagaimana Nah Kak Fina Saya mau bertanya nih Kira-kira Kakak Waktu di Surakarta Itu Kakak ke tempat mana aja nih Pas di Surakarta Pasti jalan-jalan dong tentunya Iya Pas saya di Surakarta Kan Satu minggu pertama itu kita di Apa Di isolasi Di isolasi Iya Nanti pas sudah berikutnya baru Kegiatan yang kita Jalan-jalan itu Modul Nusantara Kan di kegiatan PMD itu ada salah satu mata kuliah yang di luar kampus Yaitu Modul Nusantara Jadi Modul Nusantara ini kita Laksanakan setiap hari minggu Hari Sabtu dan hari minggu Jadi setiap Dua hari ini Kita jalan Jadi kita pergi ke tempat Tempat wisata yang ada di sana Kita camping Pertamanya itu kita pergi ke Eh kita Apa namanya Mencoba makanan khas Asal Solo Wow Makanan apa aja nih Kak Kalau asal Solo Sate buntel Sate buntel Sate buntel Terus Apa namanya Aduh-duh-duh Yang kambing itu apa itu Iya yang kambing Apa nih Cabu Cabu ramba Itu seperti Kue begitu Seperti kue Kue kas di Solo Iya Kue kas di Solo Cabu ramba Sama nasi Nasi apa ya Nasi liwet ya Nasi liwet Nasi liwet sama yang Lontong yang kambing itu apa ya Apa ya Lontong Pokoknya lontong lah Kas di Solo sendiri Daging kambing di kuat Begitu Tapi enak gitu Enak Enak sekali tentunya Apalagi sate buntelnya Enak Mantap Modul Nusantara kan Mata kuliah wajib nih Yang kambing itu namanya Teng Leng Iya Teng Kleng Teng Kleng Teng Kleng Iya Teng Kleng Apa sampai tahu nih Makanan khas Solo Tapi saya ada postin Saya ada postin di Facebook juga Update sekali tentunya Iya Kalau di Surakarta sendiri Mahasiswa di sana Nyeri maka dengan baik Gak sih Soalnya kan sendiri orang Papua Pasti ada perbedaan Iya dari Jadi kita yang berangkat Itu kan ada Yang Nasrani Dari Nasrani ada empat Jadi satu dari Makassar Terus dua yang dari NTT Jadi kita semua perempuan Jadi pertama kita ke kampus Kita juga lurin dan daring Tidak Tidak Oh jadi di mix gitu Iya di mix Jadi pas saya ke kampus itu Mereka seperti minder Begitu Oh Karena saya tidak pakai jilbab Kalau mereka Pake jilbab Kan disana mayoritasnya Sedikit berbeda Unik gitu terlihat Iya Jadi mereka Cuman Tapi ada yang kesapa saya Mereka baik-baik Mereka sempat nanya gak sih Di Papua tuh Udah maju belum Di Papua ada mobil Mereka bilang Evina kamu memang asli Papua Saya bilang Iya asli Papua Kau kulitnya putih Itu yang sering dipertanyakan Iya Kau kulitnya putih Putus rambutnya Tidak terlalu keriting Saya bilang Ya saya asli Papua Kenapa gak dibilang gitu Kenapa gak main-main ke Papua gitu Biar tahu gitu Karena di Papua tuh Enggak harus hitam juga ya Tapi banyak gitu Macam-macam Saya bilang Kalau kita yang di pinggir pantai Ya kulitnya kulitnya kulit kita begini Kalau yang di pergunungan Berbeda dengan kita juga Agak hitam Agak keritin Kita campur-campur kok Enggak harus hitam kok Terus mereka bilang Ketanya di Papua Orang Papua jahat-jahat Tidak Terus pernah ditanya Oleh Apa ini Mahasiswa Atau Dosen Modulnya Kuliah dari mana Terus kuliahnya Di Muhammadiyah Mereka bagaimana Kita kan Kita disuruh perkenalkan Tapi saya selalu Saya yang selalu jadi Pokok pembahasan mereka Karena saya dari Papua Iya karena berbeda sendiri Menarik ya Pasti diistinggalkan Ternyata Utusan-utusan kita ini Menjadi Daya tarik tersendiri Pastinya pak Mungkin disuruh nyanyi Iya saya disuruh nyanyi Lagu Daerah Saya disuruh nari Nari juga kan Iya saya nari juga Ya itu Itu yang kelebihan Anak-anak kita Dibanding dengan yang lain Mungkin itu saja ya Jadi ini Vina juga luar biasa Nanti Banyak Mahasiswa-mahasiswa yang berangkat Kita bisa Gali Pengalamannya Yang menyenangkan Dan yang paling penting Vina Harus ngajak adik-adik Iya Adik-adik supaya kuliah di Uni Muda Nanti bisa Daftar Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam negeri Maupun luar negeri Ada yang luar negeri juga Ini Baru-baru pertemuannya Seluruh Kawasan timur Yang memfasilitasi Uni Muda Untuk ISMI ini Iya Ini kan Luar biasa ini Ya Nah Ya mungkin Kak Vina ada punya pesan-pesan gitu Buat teman-teman di rumah Buat adik-adik Mungkin bisa mengikuti Kak Vina Jejaknya untuk memberikan pengalaman juga Pesan dan kesan dari saya Saya berharap Bukan hanya saya yang Bukan hanya saya saja yang mengikuti program ini Tetapi Teman-teman semua juga bisa ikut Karena ini tidak Bukan hanya satu Dua orang Tetapi diwajibkan untuk semua mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong Tapi jangan lupa kuliah di Uni Muda ya Karena yang ikut itu harus kuliah di Uni Muda Bukan di luar Uni Muda Oke baik Terima kasih Nah kawan muda Tadi itu adalah Bisik Muda Bincang Asik Bareng Uni Muda Bersama saya Rosita Ransai Dan bersama Pak Rektor Universitas Pendidikan Uni Muda Sorong Dan salah satu mahasiswa dari program studi bahasa Inggris Kak Kavina Faidan Nah kawan muda tadi kita udah banyak sekali nih Bahas tentang perjalanan Kavina di Surakarta Bagaimana Kavina agak sedikit kaget Shok gimana di bandara Dan gimana makanan-makanan yang ada di Surakarta sendiri Gimana perasaan Kavina Pokoknya banyak banget yang kita bahas Nah buat kawan muda yang belum Follow dan subscribe akun sosial media Uni Muda Sorong Yuk follow akun sosial media Uni Muda Sorong Pantengin terus seluruh akun sosial media Buat kawan muda Salam saya tetap sejatra dan sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax